The system of buying the players that almost ended their career is not the system that develops food. But does it concern you when you in any way? No. Aren't you scared over the exodus of the players? We lost Cristiano Ronaldo, we lost Karim Benzema. We didn't lose them, they still play football, but they are at the end of the career. Ya, Yuffa murka kepada pihak Liga Arab Saudi. Pemain bintang mereka mulai perlahan-lahan habis. Mereka tidak suka dengan proyek gila besar-besaran Arab Saudi. Kini baru saja mereka kehilangan sosok berlabel bintang asal Brazil Neymar Jr. Ya, ini membuat mereka rugi besar, termasuk menurun drastisnya haksiar hingga reti penonton di Eropa. Seperti kita tahu, Yuffa adalah sebuah organisasi yang mengawasi dan mengatur sepak bola di tingkat Eropa. Ya, kini Yuffa mulai kebingungan. Pemain Eropa mereka mulai tergoda dengan tawaran Arab Saudi. Memang banyak pemain-pemain hebat dan ternama di penjuru Eropa, sebut saja Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Harry Kane. Namun, popularitas nama mereka tak sehebat Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mane, hingga saat ini terheboh Neymar Jr. Ya, kepindahan Neymar tentu tidak mungkin tanpa alasan yang tidak jelas. Neymar mengungkapkan langkah bergabung dengan krup Arab Saudi Al-Hilal adalah keputusan tepat dalam perjalanan sepak bolanya. Ya juga mengungkapkan, jika kepindahan karena ada Cristiano Ronaldo di Arab Saudi, jika tidak ada seorang Ronaldo, Neymar tidak akan nekat pergi ke Asia. Ya, daya pikat Cristiano Ronaldo benar-benar luar biasa. Berkat dirinya, pemain berlabel bintang rela hijrah ke Liga Arab Saudi. Jika tanpa seorang Ronaldo, mustahil mereka akan nekat pergi ke Liga Arab Saudi. Al-Hilal adalah klub raksasa dengan fans yang fantastis dan yang terbaik di Asia. Saya merasa ini adalah keputusan yang tepat, di waktu yang tepat, dan dengan klub yang tepat, apalagi di Liga ini ada seorang Ronaldo. Ya, Neymar pun resmi diperkenalkan ke publik sebagai rekrutan anyar Al-Hilal. Kehadiran Neymar juga membuat skuad Al-Hilal bakal semakin diperhitungkan. Dan tentu haksian Liga Arab pun akan meningkat pesat. Ya, jika saja pada waktu itu Lionel Messi hijrah ke Arab Saudi, dipastikan Eropa mengalami kebangkrutan. Namun sayang, Messi lebih memilih pergi ke MLS. Padahal pemain bintang seperti Neymar saja lebih memilih Liga Arab Saudi. Saat ini, Neymar berusia 31 tahun. Ia ditebus dari PSG dengan nilai transfer 1,5 triliun. Mantan pemain Barcelona itu akan digajih 5,3 triliun selama dua musim. Selain gaji yang besar, Neymar juga bakal mengantongi bonus 1,3 miliar untuk setiap pertandingan yang dimenangi Al-Hilal. Tak cuma itu, Neymar juga dapat keuntungan lain salah satunya mengantongi 83 miliar untuk sekali postingan promosi tentang Arab Saudi. Ya, tentu saja dengan gaji 3 kali lipat dari PSG, membuat Neymar menjadi kaya raya dan bergelimang harta. Sungguh fantastis dan mustahil untuk ditolak oleh seorang pemain sepak bola. Sementara perjalanan Neymar sendiri di PSG cukup gemilang, ia telah menorehkan 173 penampilan di Paris Saint-Germain, dengan 70 asis dan 118 gol. Menarik dinantikan debut perdana dari bintang Brazil tersebut. Dan tentu menarik dinantikan siapa lagi yang akan hijrah ke Liga Arab Saudi. Namun saat ini, mereka sedang menggoda kilihan Mbappe. Tak ada kemungkinan jika Mbappe juga akan menyusul Neymar Junior. Apalagi, gaji dan bonus yang ditawarkan melebihi seorang Cristiano Ronaldo. Terima kasih telah menonton!